Assalamualaikum pemirsa Oke pada video kali ini Saya akan berbagi kepada pemirsa semuanya Memberitahukan barangkali Ada yang belum tahu Tentang komponen apa yang paling panas Di setobok tv digital Karena Dari beberapa komentar Ada yang kemungkinan belum mengetahuinya Menyangka bahwa yang panas Itu adalah area power supply Ada yang bilang Kalau power supplynya di luar Atau pakai adaptor di luar Maka STB tidak panas Dan itu komentar yang salah Karena ternyata yang paling panas dari STB ini Adalah IC prosesor ini Atau chipset Ini yang terpanas Sedangkan kalau power supply Ini cuma hangat-hangat saja Meskipun dihidupkan lama Kita pegang ini hangat Namun kalau IC prosesor ini Ini yang kakinya paling banyak Dan ada headsinknya Atau biasa disebut dengan chipsetnya Ini sangat panas ya Kalau tanpa kipas pendingin Ini dihidupkan berjam-jam Lalu kita sentuh seperti ini Ini sangat panas Dikarenakan seluruh kinerja di STB ini Berpusat di IC prosesor ini Baik dari prosesor audio Prosesor videonya Ataupun perintah programnya Semuanya berpusat di IC prosesor ini Atau chipset ini Maka dari itu ini kinerjanya sangat berat Dan panas Dan dari pabriknya sudah memberikan headsink Atau pendingin ini ya Namun cuma sedikit Dan yang kedua Komponen yang panas adalah Di dalam sini Ini juga sangat panas Kita buka Ada komponen apa di dalamnya Oke itu komponennya Yang panas adalah IC yang kakinya banyak itu kecil Ini ya Ini adalah IC penguat RF nya Ini bekerja di frekuensi tinggi Dan saat kita hidupkan lama Berjam-jam Ini kita pegang ininya saja Ini bukan komponennya Ini hanya pelindung Ini juga panas Apalagi jika kita pegang langsung di IC nya Oleh karena itu Jika kita menggunakan kipas angin Sebaiknya untuk tutup ini Kita buka ya Supaya terkena anginnya Dikipasin Kena tiupan angin jadi dingin Dan untuk pemasangan kipasnya Sebaiknya juga anginnya meniup ke dalam Karena dengan meniup ke dalam Maka panas ini akan didinginkan ya Ada yang berpendapat Anginnya dibuang keluar Itu pun bagus Cuman itu mendinginkan ruangan Dan STP nya saja Sementara untuk IC prosesor Atau chipsetnya Dan juga IC penguat RF nya ini Tetap saja mengeluarkan panas Karena tidak didinginkan Atau tidak ditiup dengan angin Tentu saja lebih baik Kalau memasang kipas angin Dua buah ya Seperti ini Yang satu masuk Dan yang satu keluar Namun jika harus memilih salah satu Meniup masuk Atau membuang keluar Tentu saja kalau saya pribadi Berpendapat lebih baik Meniup ke dalam Diarahkan tepat di IC chipset Dan di IC penguat RF ini Karena lebih efektif Untuk mendinginkan Dua buah komponen ini Sebagai sumber yang paling panas Di dalam STP ini Oke cukup sekian video saya Untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh